Video viral memperlihatkan sebuah mobil minibus berwarna hitam berplat nomor Lemhanas digunakan untuk ajang diesel war di halaman Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Polisi mengamankan pengendara dan pemilik mobil yang menyalahgunakan plat nomor milik Lemhanas tersebut. Inilah video viral yang beredar di media sosial memperlihatkan sebuah mobil berwarna hitam dengan dilengkapi lampu strobo dan digoyang-goyang oleh sejumlah pemuda di tengah iringan musik remix. Kejadian ini terjadi saat acara Merdeka Diesel War di halaman Stadion Kanjuruhan pada minggu malam. Yang membuat viral, mobil tersebut menggunakan plat nomor Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas Republik Indonesia. Hal ini menyebabkan masyarakat mempertanyakan, mengapa mobil dinas tersebut disalahgunakan untuk acara yang bukan acara kedinasan? Usai viral di media sosial, polisi kemudian bergerak mengamankan pemilik dan pengendara mobil tersebut. Dari hasil penyelidikan, plat nomor didapatkan berawal dari hutang-hutang pemilik mobil sebelumnya. Hingga kini polisi masih menelusuri keaslian plat nomor milik Lemhanas tersebut. Motif dari pelaku menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor yang peruntukannya untuk Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia itu untuk mendapatkan prioritas. Untuk mendapatkan prioritas sekaligus privilege ketika berkendaraan di jalan raya. Polisi mengamankan satu unit kendaraan mobil dengan plat nomor Lemhanas, empat buah strobo, dan satu unit sirine. Akibat perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal 280 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang laru lintas dan angkutan jalan dengan ancaman pidanaan dua bulan kurungan dan genda 500 ribu rupiah. Dari Kabupaten Malang, Jawa Timur, Saif Hajarani, AINUS melaporkan.